Halo mas bro dan mbak sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Premier League sudah dianggap sebagai liga paling populer di dunia sepak bola. Hal itu disebabkan karena banyak talenta sepak bola terbaik di seluruh dunia yang bermain di sana. Dalam 3 musim terakhir, Liverpool dan Manchester City mendominasi persaingan papan atas Liga Inggris. Hargen Klopp dan Pep Guardiola telah memicu diri satu sama lain dan memecahkan banyak rekor di pentas kompetisi dengan kelompok pemain berbakat yang mereka miliki. Di antara pemain-pemain bintang Premier League, ada beberapa pemain yang tampil bagus untuk timnya, namun mereka tidak terlalu disorot. Nah kali ini, Tidur di Hutan mau membahas 5 pemain penting di Premier League yang tak disorot. Yuk mari kita bahas. C-E-K-I-BRO Yang pertama ada Ricardo Pereira. Back kanan Leicester City ini menggembarkan Premier League sejak bergabung dengan klub pada musim panas 2018. Pemain asal Portugal ini adalah fullback modern yang sempurna dan mampu memberikan kontribusi ketika bertahan maupun menyerang. Leicester punya Pereira dan Bencilwell sebagai back sayap yang luar biasa bagi The Foxes. Karena mereka memainkan peran penting dalam persaingan papan atas Premier League yang dihuni klub-klub dengan nama besar. Pereira tampil 33 kali untuk tim Brandon Rogers pada musim 2019-2020 dan mencetak 4 gol serta 3 asis di semua kompetisi. Pemain Borussia 26 tahun itu adalah salah satu pemain terbaik di Liga Inggris di posisinya dan akan mengukuhkan dirinya sebagai back kanan pilihan pertama untuk tim nasional negaranya dalam beberapa bulan mendatang. Nomor 2 Yang kedua ada Gabriel Jesus Fakta bahwa pemain dengan kualitas seperti Gabriel Jesus adalah striker pilihan kedua membuktikan kedalaman sekuat yang dimiliki Manchester City saat ini. Striker asal Brazil ini sebagian besar bermain sebagai pemain serep Sergio Aguero. Ia baru diturunkan saat bomber asal Argentina itu absen karena cedera. Diberkati dengan keinginan kerja keras dan mata yang tajam untuk mencetak gol, Jesus adalah seorang striker yang suka terlibat dalam permainan peningkatan dan juga secara teknis berbakat dalam penguasaan bola. Pemain Borussia yang 23 tahun itu menikmati musim paling produktifnya dengan seragam Manchester City dan sejauh ini telah mengeleksi 23 gol di semua kompetisi untuk tim nasuhan Pep Guardiola. Jesus telah membuktikan bahwa dia mampu menjadi pilihan utama di lini depan Manchester City. Nomor 3 Yang ketiga ada Granit Xhaka Dia adalah salah satu pemain paling kontroversial di Premier League saat ini. Ia dipuji pandit karena talentanya namun disepelekan sporter klub yang ia bela. Lepas dari itu, gelendang Swiss tersebut semakin berkembang di bawah Mikkel Arteta dan menjadi anggota squad yang sangat diperlukan Arsenal yang sedang mencoba untuk bangkit. Sebagai seorang gelendang, Xhaka punya tackle yang bagus dan juga diberkati dengan kemampuan umpan yang baik. Selain itu, pemain berusia 27 tahun ini dibuji karena kualitas kepemimpinannya dan kemampuannya menembak dari jarak jauh menjadikannya aset berharga bagi The Gunners. Meskipun dicemoh oleh para penggemar Arsenal dan dicopot dari jabatan kaptennya awal musim ini, Xhaka menikmati kebangkitan di bawah Arteta dan menjadi bagian penting di masa depan The Gunners. Yang keempat ada Raul Jimenez. Dia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling kuat di Inggris. Pemain asal Meksiko ini merupakan predator ganes di kotak penalti. Pemain depan adalah Nuno Espirito Santo berstatus pencetak gol terbanyak Wolves sepanjang masa dalam sejarah Premier League. Bersama Adama Traore dan Diogo Jota, Jimenez telah mendatangkan malapetaka bagi sejumlah tim papan atas di Liga Inggris. Ia tampil di setiap pertandingan besar untuk Wolves. Dengan 27 gol di semua kompetisi, pemain berusia 29 tahun itu adalah salah satu sosok terbaik yang terkadang diremehkan di Premier League. Yang kelima ada Jorginho Wilnadum. Dia adalah labang konsistensi permainan Liverpool sepanjang musim ini. Fleksibilitas dan kecerdasan taktis dari gelendang asal Belanda itu menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di sektor tengah. Wilnadum selalu jauh dari sorotan karena kehadiran bintang-bintang lainnya di skuad Liverpool. Tetapi faktanya tetap bahwa dia adalah salah satu anggota skuad Harken Klopp yang paling diperlukan. Pemain berusia 29 tahun itu adalah pemain yang paling diremehkan di Liga Inggris. Dan tidak diperhatikan meski memainkan peran penting dalam semua kesuksesan Liverpool selama bertahun-tahun. Kontrak Wilnadum bersama Liverpool akan keadaan luarsa musim depan. The Reds pun berkeinginan memperpanjang kontrak sang gelendang. Ya itulah tadi 5 pemain penting di Premier League yang tak disorot. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.